Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bapak-Ibu sekalian, partisipan kita berapa sekarang? 14. 13. 13, Pak. Kenapa? Kenapa 13? Pak Hasbi masuk ya? Masuk. Sudah dijadikan langsung Bapak jadi host. Oke. Pagi ini insya Allah kita akan membahas yang lain di luar tamiz. Tamiz kita sudah selesaikan. Sudah ada tamiz nisbah. Sudah ada tamiz ul-mufrad atau tamiz ul-zad. Atau mungkin di awal ini, sebelum kita beralih ke tema yang lainnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan seputar tamiz. Baik tamiz ul-mufrad maupun tamiz ul-nisbah. Atau tamiz ul-jumlah. Maaf Ustadz, saya mau ini apa namanya, tanya. Ya. Itu, apa namanya, untuk yang move road-nya ya. Kalau untuk move road-mansub itu. Bapak turut kemarin tadi itu. Tamiznya itu, itu kalimat tamiznya selalu di, apakah selalu di belakang atau kadang di depan begitu. Tamiznya. Kalau tamiznya, inti tamiz banget, itu kan kata yang menjelaskan angka kisaran antara 11 sampai 99. Itu angka ya. Kemudian ada tamiz ukuran berat, tamiz ul-wazni. Ada tamiz ukuran isi atau volume, tamiz ul-kail namanya. Ada tamiz ukuran luas maupun panjang, tamiz ul-misahah namanya. Atau tamiz ul-miqyas, boleh. Nah, tamiz ini semuanya ada di belakang. tempatnya selalu di belakang. Tidak boleh di depan dia. Mendahului kilogramnya, mendahului satu embernya, mendahului satu hektarnya, mendahului 12, 13, 14, 10, 20, 35, 40, 9, 75, 99. Nah, angka-angka ini dan juga ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi tadi itu, selalu ada di depannya. Ketika ia ada di depan begitu, ia butuh penjelasan. Karena memang belum jelas. Nah, yang menjelaskan itu tentu hadir setelahnya. Itu yang namanya tamiz. Persis kalau saya bilang begini. Saya kemarin membeli satu hektar, umpamanya. Udah jelas belum? Belum kan? Belum. Saya kasih penjelas sekarang. Saya membeli satu hektar kebun atau tanah. Nah, kebun maupun tanah yang saya hadirkan setelah satu hektar baru. Itu yang namanya tamiz. Kan ada di belakang dia. Berarti hektarnya itu dijadikan tamiz, berarti selalu di belakang ya, hektar ya? Hektarnya kan mumayas. Mumayas, betul sekali. Mumayas ya. Tanah yang namanya tamiznya. Tanah setelahnya, baru itu yang namanya tamiz. Tanah ya. Bukan cuma tanah loh, terserah sih. Sawah, kebun, kelapa sawit, apa kek. Yang menjelaskan satu hektar tadi. Itu semua namanya tamiz. Oh my God. Begitu. Sama kalau kita katakan, kemarin saya membawa 75. Paham nggak? Tidak. Nah, butuh penjelasan kan? Angka 75 ini butuh penjelasan. Ya. Nah, kita hadirkan sekarang. Ternyata umpamanya 75 buku. Nah, kata buku ini yang namanya tamiz. Tamiz. Contohnya gini, Pak. Nggak mungkin kita bilang, saya kemarin membawa buku 75. Bahasa begini bahasa salah. Membawa 75 buku begitu maksudnya ya? Iya, dalam contoh barusan. Bukan hanya buku loh ya. Apa kek? Dan bukan hanya 75. Apa kek? Begitu. Iya. Ya, artinya ini kan cuma contoh saya hadirkan angka 75. Nanti berfikirnya, oh kalau yang namanya tamiz itu selalu angka 75. Bolot lagi ini, Mas. Ini cuma contoh. Begitu juga hektar tadi. Nggak selalu hektar. Sah-sah saja umpamanya meter, kilometer, dan sebagainya. Centi. Iya, centi. Tamiz yang memperjelas. Betul, tamiz itu yang memperjelas. Umayyid yang dijelaskan. Yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Mumayyid. Bukan Mumayyid. 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 Itu yang dijelaskan. Kata yang dijelaskan itu bisa angka. Kisarannya antara 11 sampai 99. Bisa juga ukuran berat, bisa juga ukuran luas, bisa juga ukuran isi atau volume. Begitu. Ini semua yang kita bicarakan barusan ini, ini kelompok tamizmu fraud nih. Kalau tamiz jumlah beda lagi. Tamiz jumlah itu seperti, artinya kata juga tetap kata, tapi menjelaskan, bukan kata menjelaskan kata, tapi kata menjelaskan kalimat. Kalimat. Iya. Saudaramu lebih banyak daripada kamu. Lebih banyak artanya. Uangnya. Anaknya. Hartanya. Hartanya. Rumahnya. Keluarganya. Keluarganya. Ilmunya. Makannya. Makannya. Iya. 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 Saudaramu lebih banyak dari kamu. Makannya. Mungkin sehari lima kali. Iya. Makannya itu adalah tamiz namanya. Tapi karena menjelaskan kalimat sebelumnya, bukan kata. Kalau kata itu kisaran yang tadi. Kata itu beri putih angka, ukuran luas, ukuran isi, ukuran berat. Nah, itu kata namanya. Nah, kali ini enggak. Saudaramu lebih banyak dari kamu. Ini kan kalimat nih. Iya. Iya. Nah, mustahil. Nah. Baru dihadirkan penjelas. Saudaramu lebih banyak dari kamu. Kebunnya. Nah, kata kebunnya. Ini adalah penjelas. Ini tamiz. Karena yang dijelaskan itu kalimat sebelumnya. Maka dinamakan tamizul jumlah atau nisbah. Jelas? Jelas, Ustadz. Oke. Ada lagi mungkin? Amin. Nah, Ustadz. Kemarin itu yang share screennya belum disebar-sebar dari kemarin-kemarin. Oh, belum masuk ya? Belum. Oh, memang belum saya sebar sih. Oh. Iya. Iya. Nanti hari ini, insya Allah. Saya usahakan. Nah, kalau tidak sore ini, siang ini nanti. Oh, iya. Baik Ustadz. Saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau cara menulis angka, Pak. Angka Arab, Pak. Katanya dari kiri. Angka Arab gitu, Pak. Angka Arab. Karena misalnya. Iya, katanya dari kiri. Kalau bahasa Arab kan dari kanan. Iya. Kalau angka Arab gitu, jangan menulisnya, Pak. Angka. Kadang bingung. Sama. Sama dengan angka latin pada umumnya. Iya. Dari kiri menulisnya. Iya, tapi. Jangan dibalik. Dua belas, penulisnya dua satu. Iya. Iya, Pak. Jadi dibedakan penulisan angka dengan penulisan kata. Kalau penulisan angka itu sama seperti latin. Dari kiri ke kanan. Dua belas, ya satu. Kemudian dua. Dua puluh satu. Dua, lalu satu. Gitu. Gitu. Terjawab pertanyaannya? Iya. Tapi kalau mau itu membaca sampai gitu. Itu tetap dari kanan ke kiri. Misalkan dua belas sampai lima belas. Dari kanan ke kiri, ya. Dari kanan ke kiri kalau itu. Cuma yang ditanyakan Bu Nur Hasanah barusan, itu adalah bagaimana penulisannya. Penulisannya. Kalau penulisan angka biasa saja, sama dengan latin. Tapi kalau ada keterangan semacam itu, dua belas sampai dengan lima belas. Nah, kita membacanya tetap dari kanan. Jangan dari kiri. Kalau dibaca dari kiri, mentang-mentang angka, nanti lima belas sampai dengan dua belas. Suka terkecoh juga. Iya. Ustaz, tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini di catatan saya kemarin ada angka sebelas sampai dua puluh itu makni Ustaz. Kecuali angka dua belas. Iya. Betul. Gimana Ustaz? Mohon penjelasan lagi. Oke. Maksudnya, angka belasan itu, itu kan terdiri dari dua komponen kan? Iya. Komponen satuannya dan puluhannya. Betul ya? Iya. Contoh. Contoh saja dulu. Sebelas. Ahada. Asyaro. Ahadanya itu satuannya. Asyaro-nya puluhannya. Ahada, Asyaro. Dua belas. Isna. Asyaro. Tiga belas. Salasata. Asyaro. Empat belas. Salasata. Asyaro. Lima belas. Khomsata. Asyaro. Enam belas. Sitata. Asyaro. Tujuh belas. Sabata. Asyaro. Delapan belas. Samaniata. Asyaro. Sembilan belas. Tisata. Asyaro. Dengarkan sekarang. Apa yang barusan saya ucapkan. Tentang angka belasan. Tidak terdengar. Ahadu. Asyaru. Tidak terdengar perbedaannya. Salasatu. Asyaru. Enggak ada. Dan tidak pernah ada. Salasati. Asyari. Khomsati. Asyari. Pisati. Asyari. Tidak pernah ada. Ya. Nah. Yang berlaku. Satu pola. Untuk selamanya. Dia. Yubna ala. Fatah. Dia. Dua-duanya. Baik satuannya. Maupun puluhannya. Gitu. Walaupun. Ada. Faktor. Yang masuk. Mencoba. Mempengaruhinya. Dia tidak dipengaruhi. Contoh. Di dalam lima belas rumah. Ada. Fi loh ya. Biasanya kalau ada. Fi. Ada. Majurur. Oke. Kali ini. Karena yang dihadapi. Itu adalah. Bilangan belasan. Yang mabdi. Enggak berubah dia. Fi. Khomsata. Asyarobayitan. Gitu. Enggak berubah. Jangan kita. Jangan kita. Berfikir. Kan sudah ada Fi. Lalu kita. Buru-buru. Mengambil kesimpulan. Wah ini harus dikasrahkan nih. Fi. Khomsati. Asyari. Baitin. Salah tiga-tiganya itu. Khomsatinya salah. Asyarinya salah. Baitinnya salah. Salah tiga. Dekat Boyolali. Fi. Jadi tetap. Fi. Jadi tetap. Fi. Khomsata. Asyarobayitan. Kalau pertanyaannya. Kok bayitan. Padahal sudah ada Fi. Oke lah. Umpamanya. Khomsata. Asyaronya. Memang mabdi. Jangan salah. Bayitan itu tidak juga dipengaruhi oleh Fi. Bayitan itu bisa seperti itu. Karena dia menjadi tamis untuk angka antara 11 hingga 99. Dia mesti move road dan dia mesti mansup. Mansup. Gitu. Coba contoh tadi. Umpamanya kita lengkapi. Di dalam 15 rumah ada 15 lampu. Di dalam 15 rumah ada 15 lampu. Besar. Umpamanya ini. Kita harus mengatakan. Fi. Khomsata. Asyarobayitan. Seperti tadi ya. Nah. 15 lampunya. Tetap juga. Khomsata. Asyaromis. Bahan. Kabiron. Gitu ya Bu ya. Ya Pak. Sekarang masih saya lengkapi. Sekarang seandainya kalimatnya contoh tadi kita robas sedikit. Di dalam 15 rumah. Di dalam 15 rumah. ada. 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 Umpamanya. Apa ya. Televisi. Ada meja-meja dan kursi-kursi. Umpamanya. Ada meja-meja dan kursi-kursi. Kita nggak sebut angka loh ini. Hanya mengatakan. Meja-meja dan kursi-kursi. Nah. Bagaimana menerjemahkannya. Di awal tadi sama. Fihomsata Asyarobayitan. Maka tibu. Waka rosiyu. Nah. Di sini harus marfu dia. Karena dia muktada. Muktada Muakhor dia. Maka tibu. Waka rosiyu. Tidak boleh ditanwinkan. Untuk contoh ini. Tapi kalau kita hanya mengatakan. Di dalam 16 rumah. Ada meja. Dan kursi. Baru kita bilang. Fihomsata Asyarobayitan. Maktabun pakai tanwin. Wakursiyun pakai tanwin. Kalau dijamakan. Maka tibu tidak pakai tanwin. Wakorosiyu tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena jamaknya. Jamak Muntahal Jumuk. Jamak Muntahal Jumuk itu. Suatu jamak. Yang di dalamnya ada alif. Setelah alif. Ada dua huruf. Atau tiga huruf. Jamak ini tidak menerima tanwin. Tidak menerima kasroh. Gitu. Sebagai ganti dari kasroh. Adalah fatbah. Boleh kasroh. Kalau sudah ma'rifah. Baik ma'rifah kena alif lam. Maupun ma'rifah kena diidofahkan kepada kata yang lain. Khusus untuk angka 12. Terkait pertanyaan Ibu Fatris. Khusus untuk angka 12. Dia tidak mabni. Bagian awalnya. 12 itu adalah isna asyaro. Iya. Jadi kalau kita bilang di dalam 12 rumah. Isnanya harus berubah alifnya menjadi iya. Isnai. Nah. Fi isnai asyaro bayitan. Selebihnya sama. Cuma isnanya aja berubah dari alif menjadi iya. Karena pengaruh fi. Berlaku hukum untuk musanna yang oropnya. Bahwa musanna itu ketika marfu ditandai dengan alif. Ketika dia mensub. Ketika ditandai dengan iya. Ketika dia majur. Dengan iya. Dengan iya. Tuh. Kalau tidak di awal lifi tetap. Ya juga di belakang Mas. Enggak. Kalau tidak ditandai dengan. Tidak ada huruf jar. Tetap alif. Tetap alif. Tidak berubah dia. Tidak berubah. Jadi Mabni dia. Ya kita tidak. Untuk yang mengatakan Mabni boleh mengatakan Mabni. Tapi karena dia punya peluang berubah itu maka dia tidak Mabni sebenarnya. Terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi? Saya Pak tadi ini Pak. Sampai 9. Berlaku hukum majur gitu Pak. Ada V-nya gitu. Gimana-gimana? Fi Arbaati. Fi Arbaati gitu. Gitu ya Pak. Angka berapa yang diinginkan Ibu? Yang dihendaki yang angka berapa? Suaranya putus. Suaranya putus. Yang diinginkan angka berapa? 1 sampai 9 Pak. Kan kalau Fi itu berarti pengaruh ya Pak. Kalau angka 1 sampai 9 ada pengaruhnya. Fi Sala Sati. Ayo ya ya. Kalau 13 sampai 19 ada pengaruhnya Pak. Kalau 11 sampai 19 kecuali angka 12-nya tidak dipengaruhi karena dia Mabni. Oh gitu Mabni ya. Kalau 20 hingga 99 dipengaruhi. Aishrun jadi Aishrin. Di dalam 20 rumah Fi Aishrina Bayitan ada 20 buku. Fi Aishrina Bayitan Aishruna Kitabat. Di dalam 20 rumah ada 20 ranjang. Fi Aishrina Bayitan Aishruna Sariran. Yang Mabni itu cuma angka belasan kok. Selain itu mu'rob semua. Selain itu mu'rob semua. Ada lagi? Ini tadi saya sama Bu Andriati, sama Bu Sinta, sama Bu Nini, Bu Andri Sopi ya. Tadi saya latihan gini. Saya membeli 5 kg semangka. Ishtaroitu komsata kilu jiromatin biti khotin. Bener gak apa itu kata biti khotin? Di situ salah. Harus biti khon. Biti khon ya. Iya. Mufrod dia. Mufrod ya. Tamiz itu tidak ada jamak. Tamiz itu tidak ada jamak. Dia hanya mufrod. Karena itu tamiz wazan makanya tidak terpengaruh dengan jamak ya berarti ya Pak? Tamiz itu memang tidak boleh dijamakkan. Tamiz itu gak boleh dijamakkan. Tamiz itu selalu mufrod dia. Mungkin berfikirnya tadi. Mungkin karena ada komsah gitu ya. Ada komsata maka biti khotin. Nah komsatanya itu hanya memberikan pengaruh kepada kilogramatinnya tadi itu. Gitu. Dia tidak tembus kepada kata berikutnya biti khon. Komsata kilogramatin biti khon. Oke. Oke paham atau Waktunya gimana nih Jirom Martin Jirom Martin Gak usah jirom-jirom Gram gitu aja Kilogram Martin Jangan kilo jirom Martin itu repot Dan gak dipakai Orang sana Timur tengah sana mengatakan kilogram Kam kilogram Bukan kam kilo jirom Martin Bukan Tulisannya ya Tulisannya betul Kilo jirom Martin Tapi membacanya Dialeknya itu tidak Digunakan jim tapi tetap G itu kan hanya Hanya transliterasi Sehingga G itu ditulis Dengan jim gitu loh Dialek ini Lebih kepada dialek Mesir Mesir itu kan jim Dibaca G Iya kan Rokok Sijarat Tulisannya Tapi bacanya tetap Sigarat Sigaret Sigaret Gamal Gamal Abun Nasir Ya jamil Ya gamil Jamal Ya gamal Jamal Mau jud Mau good Mau good Jojon Gogon Jadi jim Dialek Mesir Jim itu Dibaca G Walau tulisannya Kilo jirom Martin Kilogram Martin Kalau Kof Dialek Mesir Kof itu dibaca Hamzah Kalil Jadi Alil Yakul Akul 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 Untuk Kulil Hakka Mumpamanya Wakul Ja'al Hakku Wakul Ga'al Ha'u Enggak Gitu Wakul Ja'al Hakku Wazahaqal Batil Mereka Enggak Membacanya Wakul Wa'ul Ga'al Ha'u Wazaha'al Batil Enggak Gitu Tetap Seperti Orang Membaca Al-Quran Pakai Tajwid Mereka Tidak Lalu Baca Mereka Kembali Kepada Sama Dialeknya Enggak Dipakai Dialek Harian Tapi Kalau Harian Yang terdengar Kof Berubah Menjadi Hamzah Gitu Jim Berubah Menjadi G Kalau Yaman Kof Itu Berubah Menjadi G Agul Lag Madaya Gul Isyara Gahuah Kalau Ghalbi Galbi Galbi Orang Yaman Mengatakan Galbi 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 Kalau Orang Mesir Mengatakan Albi 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 Wahai Hatiku Albi 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 Sudah 19 orang nih Sidik Emnasir Pas banget Kecuali 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 Satu orang Bu Sekar Ada lagi Acara Acara masuk Menegaskan Tadi pertanyaan dirga Berarti yang Dijamakan Itu Hanya Tamis Yang Langsung Berdekatan Dengan Buka Buka Ya Betul Ya Betul ratusan orang Islam pakai miat tapi kalau untuk mengatakan 500 enggak perlu dijamakan dia sudah popular 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 6000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 20,000, 30,000, 30,000, 30,000. Jadi miah tidak perlu dijamakan. Kalau alaf, dijamakan. Buzakar Mu'annas sama ya Ustaz? Buzakar Mu'annas untuk miah dan alaf, sama. Berlaku dua-duanya. alfumuslimin, almuslimatin. Sama. Cuma dibedakan dalam hal angka satuan yang masuk. Kalau 5.000, karena alaf, karena alaf, dan harus dijamakan, maka khom satu. Oke, tak merbutoh dia. Khom satu alafin. Tapi kalau 500, karena 100 itu mu'annas, maka bukan khom satu kita bilang, tapi khom suh. Khom sumiatin. 500 itu khom sumiatin, 5.000 itu khom satu alafin. 5.500 khom satu alafin, wah khom sumiatin. Khom satu alafin, wah khom sumiatin. Yang pertama tadi pakai tak, khom satu kita bilang, karena alaf, mufratnya itu alaf, dan dia mudakar, maka 5.000 tadi pakai tak merbutoh. Kalau ratus, itu kan miah pakai tak merbutoh. Angka 5-nya jangan pakai tak merbutoh. Begitu. Maka tidak pernah kita dengar dan tidak pernah ada khom satu miah. Yang ada khom sumiatin. Tapi kalau alaf, khom satu alafin. Pakai tak. Sejuta bahasa Arabnya apa? Milion. Milion. Milionun. Milionun. Jangan milion-miliun doang. Milionun. Gak jelas ujungnya. Ya saja pakai tanwin, apa pakai wow atau pakai nun? Atau gak pakai wow langsung nun? Harus jelas. Milionun. Pakai nun, pakai tanwin, ada wow. Ada wow. Kalau 2 milion, pengaruh gak? Kenapa? Misalnya 2 milion. 2 juta gitu. 2 juta. Iya, 2 juta. Salah 2 juta. 2 juta milionun. Oh, sama ya. Iya. Jamaknya malayin. Maka kalau kita ingin mengatakan 3 juta, salah satu malayina. Kok tidak malayinin? Karena dia muntahal jumuh. Apa itu muntahal jumuh? Ini sudah berkali-kali nih. Apa itu muntahal jumuh? Jamak yang di dalamnya ada alif. Setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf. Jamak ini tidak menerima kasroh. Andai posisinya kasroh, ganti kasroh adalah fathah. Maka yang seharusnya tadi adalah salah satu malayinin. Karena malayinin itu tidak ada kasroh begitu. Tidak ada tanwin. Maka gantinya adalah fathah. Salah satu malayina. Arba'atu malayina. Kom satu malayina. Sikritu malayina. Sama'atu malayina. Tamani'atu malayina. Tisatu malayina. Asyaratu malayin. Ketika kita bilang 11 juta, kembali ke mufrat. Ah ada asyarat milionan. Kenapa milionan? Karena dia mufrat. Dan harus mansub. Karena dia menjadi tamis untuk angka 11 hingga 99. Oh balik lagi. Balik maning. Balik maning. Balik maning. 12 juta, ifna asyarat milionan. 20 juta, asyarat milionan. Jangan pusing-pusing. Jangan pusing-pusing lah. Jangan pusing-pusing. Pusing-pusing itu bahasa Malaysia. Jalan-jalan artinya. Jangan pusing-pusing. Jangan pusing. Sumpah. Mati ya. Terbaca tidak? Al-Tawqid. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Al-Tawqid itu adalah penegasan atau penekanan. Dalam bahasa Arab dikenal adanya istilah Al-Tawabi'ah. Kalian tahu apa itu Tawabi'ah? Mengikuti Tawabi'ah. 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 Kata sebelumnya. Ya'arab suatu kata yang mengikuti kata sebelumnya. Bukan cuma Ya'arab kadang-kadang. Juga meliputi segala sesuatu yang terkait dengan kata. Contoh begini. Kalau ada tulisan Al-Qur'anu. Ada tulisan Al-Qur'anu. Lalu ada kata sifat yang kita hadirkan. Al-Garim. Coba kasih harukat mimnya. Al-Qur'anu jarimu. Itu dia. Muat atau mim? Mu. Mu. Kenapa? Karena itu dijadikan pakai Na'at. Al-Qur'anu sebagai man'utnya. Ya. Kata mudah. Kalau ada yang dua dibahas. Jadi. Na'at. Itu harus mengikuti man'utnya. Dalam hal yang orang. Bahkan dalam banyak hal. Dalam mudhakar mu'annasnya. Dalam purat mutanajamaknya. Dalam marfu' man'su maj'rurnya. Dalam ma'rifah nakirohnya. Iya. Untuk mengatakan Al-Qur'an yang mulia. Kita nggak boleh mengatakan Al-Qur'anu Karimun. Salah. Al-Qur'anu Karimun. Harus dua-duanya ma'rifah. Al-Qur'anu Karimun. Al-Qur'anu Al-Karimun. Atau Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'anu Karimun. Salah juga. Karena kata Al-Qur'an itu mudhakar. Maka Al-Karim. Tidak boleh ditambah tak merbutah menjadi mu'annas. Tidak boleh dikatakan Al-Qur'anu Karimun. Cukup dengan Al-Qur'anu Karimun. Oleh karena Al-Qur'anu. Dengan Bommah kita baca. Maka nggak mungkin Al-Karimi atau Al-Karima. Karena tidak ada keselarasan namanya. Padahal sifat Al-Karim harus mengikuti kata sebelumnya yang disifati. Yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'anu itu dengan Bommah. Ujungnya. Maka Al-Karim juga harus dengan Bommah Al-Karimu. Begitu juga kalau sudah ada faktor. Ada al-Mulia. Fil-Qur'ani Al-Karimi. Kalau dibaca wassal. Fil-Qur'ani Al-Karimi. Keduanya. Majur. Saya telah membaca Al-Qur'an yang mulia itu. Al-Qur'an Al-Karima. Walhasil sampai poin ini. Naat dan Man'ud itu namanya Tawabi. Termasuk Tawabi. Tawabi. Satu dia. Tawabi adalah Naat mengikuti Man'udnya. Apa lagi selain Naat dan Man'ud? Huruf Atof ya? Badal ya? Huruf Atof. Oke. Betul sekali. Ma'tuf itu harus mengikuti Ma'tuf alaih sebelumnya. Contoh. Contoh ya. Saya membaca buku. Korotul Kitabah. Dan majalah Wal Majalata. Dalam hal semacam ini. Enggak diperlukan kesamaan. Mudhakar harus mudhakar. Mu'anas harus dengan mu'anas. Enggak diperlukan. Diperlukan di sini kesamaan yang orang punya saja. Sebagaimana kita sudah mengatakan. Korotul Kitabah. Maka. Setelah kita pakai. Kata Al Majalata setelahnya. Harus dibaca juga langsung. Korotul Kitabah Wal Majalata. Salah. Kalau dibilang. Korotul Kitabah Wal Majalati. Atau Wal Majalatu. Hancur. Langit dan bumi. Hancur. Namanya. Logo gue. Masing-masing. Korotul Kitabah Wal Majalati. Hancur. Minah. Padahal tuntutannya. Ma'f'ul bih. Kenapa dibaca. Korotul Kitabah. Gitu loh. Ma'f'ul bih. Dan waw itu waw atof. Kenapa ma'f'ulnya itu menjadi majrur. Paling tidak untuk mengurangi dosa. Tanda kutip ya. Untuk mengurangi dosa. Korotul Kitabah Wal Majalatu. Masih mending dikit. Itu juga sudah berada dalam kehancuran. Lebih hancur kalau seperti tadi. Korotul Kitabah Wal Majalati. Minimal lah. Jangan terlalu banyak dosanya. Korotul Kitabah Wal Majalati. Mending dikit. Ada kesamaan. Itu juga sudah salah. Karena tuntutannya memang harus ma'f'ul bih. Korotul Kitabah Wal Majalati. Ma'f'ul bih. Ra'aytul bayit Wal masjid. Ra'aytul bayit Wal masjid. Ra'aytul bayit Wal masjid. Ra'aytul bayit Wal masjid. Karena dia ma'f'ul. Kepada kata ma'f'ul alaih sebelumnya. yang sudah majrur, karena ada fi. Iya, betul. Sama. Seperti itu. Itu maktuf semua itu. Yang di'atofkan kepada kata sebelumnya. Ini enggak mesti harus bozakar mu'ana siapa ya? Enggak harus. Lagi pula kalau menggunakan waw'atof itu kan tujuannya untuk menghimpun dua hal atau lebih yang sedang dibicarakan. Contoh gini. Dakhola muhammadun wa'aliyun al-fasla. Dakhola muhammadun wa'aliyun al-fasla. Siapa yang masuk ke dalam kelas itu? Muhammad dan Ali. Berapa orang? Dua. Siapa dia? Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali. Muhammad Ali atau Muhammad dan Ali? Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali. Jangan Muhammad dan Ali. Ada dua orang yang masuk. Pertanyaannya lagi. Siapa yang duluan masuk kelas? Muhammad atau Ali? Muhammad. Tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Ini yang benar. Tidak bisa ditentukan. Jadi salah kalau mempersepsi bahwa Dakhola muhammadun wa'aliyun itu Muhammad dong duluan. Baru Ali. Ali itu menyusul belakang Muhammad. Salah. Salah memahami. Karena apa? Kalimat semacam ini tidak punya maksud untuk mengatakan bahwa yang disebut duluan pasti duluan masuk. Dan yang disebut belakangan berarti terakhir masuk. Enggak. Enggak ada ke sana. Kalimat ini kalimat informatif yang hanya menyampaikan bahwa ada dua manusia namanya Muhammad namanya Ali masuk kelas. Atau dibalik tidak apa-apa. Ada dua orang manusia namanya Ali dan Muhammad masuk kelas. Selesai perkara. Dan tidak ada indikasi yang menyiratkan bahwa kalau begitu Muhammad dong duluan masuk kelas. Menyusul kemudian Ali. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Karena keberadaan waw atau semata-mata untuk menghimpun dua hal atau lebih. Tanpa peduli, tanpa mempertimbangkan siapa yang duluan, siapa yang didahulukan, dan sebagainya. Enggak ada itu. Jadi kalau kita bilang korotul qur'ana, korotul qur'ana wal majalata, hadal yaw, hatas soba. Mana yang duluan dibaca? Enggak penting. Enggak penting. Enggak disebutkan. Mungkin majalah dulu. Karena enggak tahu etika. pertimbangan moralnya hanya ke sana kok. Orangnya enggak tahu etika. Bangun pagi langsung pegang majalah Quran di nomor 10 kan. Allahu Akbar. Tapi kalau dari sudut bahasa, memang tidak disebutkan mana yang didahulukan ketika kita mengatakan korotul qur'ana wal majalata. Enggak ada. Enggak ada ketentingan di situ untuk memaknai bahwa Al-Quran lebih awal dibaca. Dengan statement, dengan pernyataan model itu. Kenapa? Karena yang digunakan adalah huruf waw. Waw-nya waw al-tob. Maka, sekaligus saya sampaikan ini, maka enggak ada gunanya khotib-khotib di Jumat merubah kalimat begini. Usini wa'iyakum barukallahu barukallahu lakum wali diputer-pututer nyusahin orang, nyusahin yang dengar, nyusahin diri sendiri. Iya. Enggak beralasan. Padahal masih nyedankan juga. Alasan yang sering mengemuka, giliran nyuruh orang untuk bertakwa orang duluan yang didahulukan. Usikum, katanya. Baru diri sendiri. Giliran berkat dirinya duluan. Barukallahu li, katanya. Walaikum. Negara kita kritik yang enggak berdasar model begini, akhirnya diputer. Barukallahu lakum wali usini usini wa'iyakum enggak usah lah ditutupah susahin. Biasa baik, susunannya udah bagus. Usikum wa'iyaya nafsi bitakwallahi haffatukautihi faqad fazal muttakun barukallahu li walakum fil quranil azim wa'iyakum bimafihim al-ayyakum fikril hakim dan seterusnya. Kemarin dirga khatib. Alhamdulillah, Pak. Mohon bimbingannya apa ya kalau ada kekurangannya, Pak. Enggak ada yang kurang, semuanya udah benar kalau dirga, Pak. Alhamdulillah. Nanti share bawa saya, nanti share ke Bapak ya. Mohon untuk bimbingannya, Pak. Jadi begitu kalau wawafaf. Yang ada urut-urutan itu kalau menggunakan faqadah atau sumah dakhala muhammadun fa'aliyun al-faslah. Pasti Muhammad duluan. Atau sumah dakhala muhammadun sumah aliyun al-faslah. Itu pasti Muhammad duluan masuk kelas. Menyusul, setelah itu Ali. Kalau jeda waktunya singkat, pendek aja, Muhammad tiba-tiba baru aja masuk, pintu belum ditutup, Ali nyusul di belakangnya. Itu pakai faqadah. Tapi kalau Muhammad sudah duduk, sudah nulis, umpamanya beberapa, Ali baru nongol, pakai sumah. Karena ada jeda waktu. itu caranya, memisahkannya. Oke, itu ma'atuh. Ma'atuh mengikuti ma'atuh alih, karena termasuk tawabiyah. Apalagi? Badal. Badal. Dengan wabdal minhunya. Kita harus sama contoh aja. Contoh saja ya. umpamanya, ro'ayitul ustadza nasir. Atau ro'ayitul ustadza shawtibi. Shawtibi itu adalah badal. sedang mobil alih, sedang mobil alih minhunya adalah al-ustadz. Harokatnya mesti sama. Begitu juga, kalau seandainya harokatnya mesti muncul. ro'ayitul ustadza muhammadan. Kenapa muhammadan? Karena memang dia menjadi badal untuk al-ustadza. Kenapa? Nah, satu lagi poinnya adalah Tauqid. Tauqid ini juga termasuk bawah. Antara Tauqid dengan mu'akkadnya, antara Tauqid dengan mu'akkad sebelumnya, itu harus sama dalam hal yang arobnya. Coba lihat kalimat ini. menjelaskan yang tadi kita sampaikan sebenarnya. Yaitu kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal yang arob. Contoh satu, al-abaf, al-abfu. Contohnya, qaratul kitabah wal majallata. Yang kedua, al-badal. Contohnya, samiatu muhammadan, sawtahu fil fasli. Saya mendengar muhammad suaranya di kelas. Perhatikan sawta mengikuti muhammadan. Kenal sawta adalah badal. Sedang muhammadan mubilal minhu. Badal semacam ini namanya badal istimal. Badal apa namanya? Istimal. Badal istimal. Istimal. Coba saya tanya. Dalam contoh ini, sawt artinya apa? sawtah suara. Kau pahuk. Suaranya. 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 Jadi, sawtun itu artinya suara. Suara itu sama nggak dengan muhammad? Tidak. Tidak. Tapi muhammad punya suara apa tidak? Punya. Oleh karena muhammad memiliki suara dan suara itu terkandung dalam diri muhammad, maka namanya badal semacam ini, badal kandungan, badal istimal, badal cakupan. Artinya yang dicakup oleh diri muhammad. Tapi, apakah suara bagian dari muhammad? Saya tanya. Iya. Bukan. Bukan. Ayo. Suara bagian dari muhammad. Suara. Suara itu bagian dari muhammad bukan? Bagian. Bagian. Suara bagian dari muhammad. Oh iya, suaranya muhammad. Begitu. Masa? Kan ada akunya, Pak. Kalau muhammad punya baju, berarti baju bagian dari muhammad? Enggak. Oh enggak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dipakai, iya. Dipakai sekalipun, memang bagian dari muhammad? Bukan. Bukan. Bukan tentu. Bukan tentu. Kalau tangan, jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang. Kalau tangan, bagian dari muhammad bukan? Bagian. 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 Panjang. Bukan. Bukan. Kaki muhammad, bagian dari muhammad bukan? Bagian. Bagian. Nah. Jadi bedakan ini maksud kita. Karena badal itu ada beberapa. Ada badal istimal, ada badal ba'at min kulin. Badal sebagian. Kalau badal sebagian itu, seperti tangan muhammad, kakinya, jarinya, matanya, kupingnya, kepalanya, dadanya, itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri muhammad. Tapi kalau sesuatu yang menjadi milik muhammad, tapi bukan bagian dari dirinya, kita nggak mengatakan dia badal ba'at min kul, tapi badal istimal saja. Hanya tercakup saja pada diri muhammad. Tapi bukan bagian dari dirinya. Nah sekarang kalau saya bilang, ra'aitul ustadza muhammadan, ra'aitul ustadza, saya melihat guru itu. ra'aitul mudarrisa, saya melihat guru itu. Muhammadan. Siapa guru yang saya lihat? Muhammad. Siapa Muhammad yang saya lihat ini? Guru. Guru. Nah, ini karena Muhammad adalah guru, guru itu adalah Muhammad, maka namanya badal al-kul bin al-kuli. Al-kul bin al-kuli. Iya, badal keseluruhan. Karena identik. Guru yang kita maksud adalah Muhammad, Muhammad yang kita tuju adalah guru itu. Itu. Ya kita sedikit, karena bicara badal disini, dan mubudal minhunya, maka kita singgung sekalian. Kita masuk ke bagian tiga. Nomor tiga termasuk tawabi adalah sifat atau na'at. An-na'tu. Contoh. Karatul Qur'an al-Karimah. Al-Karimah harus sama harikatnya atau i'arabnya, mudhakar mu'annasnya, mufraat mustanna jama'nya, ma'rifah nakirahnya, dengan kata al-Qur'an sebelumnya. Sehingga kita katakan, karatul Qur'ana al-Karimah. Tidak boleh kita bilang, karatul Qur'ana al-Karimih. Seperti tadi ya. Nah, yang nomor empat, nomor tawabi itu adalah taukit. Taukit. Apa arti taukit? Menegasan. Menegasan. Penguasan. Menegasan. Penekanan. Boleh enggak kita bilang begini? Manusia harus bertaukit kepada Allah. Kalau tidak bertaukit, berarti dia musyrik. Taukit ya. Taukit itu. Apa? Taukit itu. Taukit. Boleh. Boleh. Manusia harus bertauhid kepada Allah. Kalau tidak bertauhid, maka dia musyrik. Boleh itu, Pak. Tapi seluruh manusia harus beriman. Iya, seluruh manusia harus beriman. Benar-benar. Sehingga lawan dari taukit adalah musyrik, kemusyrikan. Begitu. Taukit itu tauhid. Itu tauhid, bukan, Pak? Tauhid. 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 Itu tauhid. Tauhid. Salah. Salah kuping. Salah ngomong. Tauhid. Tauhid. Yang itu tauhid. Yang barusan ini. Yang sekarang jelaskan tauhid. Maksud kita bedain, mengucapin kaf sama ha, ngalamin. Alkam. Itu. Anak itu dicari-cari, enggak ada. Ternyata ada di rumah, Pak Muhammad. Apa? Jamingin. Pak Ali Mukamacan. Bungin. Mukamacan. Namanya bagus-bagus, Pak Ali Muhammad Hassan, Pak Ali Mukamacan. Pak Ali Mukamacan. Jadi beda antara kaf sama ha. Tauhid atau qide. Karena beberapa waktu lalu, ketika offline, belum pandemi ya, ada peserta di kelas, nanya ketika saya menjelaskan ini. Bukannya tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid uluhiyah, Pak. Saya bilang itu namanya tauhid. Betanya tauhid. Cara ngomongnya beda. Pendengarannya juga harus beda. Kalau ini pakai kaf, yang dibicarakan tadi itu, saya bilang, itu pakai ha. Jadi beda antara tauhid sama tauhid. kita lihat contoh tauhid. Nomor empat. Qaraqtul Qur'ana kullahu. Kata kullahu, kata kullanya ini, ini yang dinamakan tauhid. Dan seperti terlihat, harokatnya sama dengan Al-Qur'an yang menjadi mu'akkad sebelumnya. Kullah mansub. Dan dia tauhid. Al-Qur'ana mansub. Dan dia adalah mu'akkad. Kenapa mu'akkad? Al-Qur'ana ini mansub. Karena dia maf'ul bih untuk koraktu sebelumnya. Kalau diurutkan, koraktu fi'il fa'il Al-Qur'ana maf'ul bih. Maka dia mansub. Kullah, dia menjadi tauhid untuk Al-Qur'ana. Maka harokat atau yang orapnya sama. Tidak boleh dibilang koraktu Al-Qur'ana kullihi. Tidak boleh koraktu Al-Qur'ana kulluhu. Tidak boleh. Harus kullahu. Kecuali, kalau sebelumnya Al-Qur'anu. Maksudnya koraktu kita singkirkan dulu. Kita buang koraktu. Kalimatnya Al-Qur'anu kulluhu minallah. Itu benar. Al-Qur'anu kulluhu minallah. Tanda khobar. Yang mana khobar? Minallah. Kulluhunya jadi apa? Taukit. Nah, jangan salah sekarang mempersepsi. Jangan menduga bahwa catat barusan. Al-Qur'anu kulluhu minallah. Al-Qur'anu mubtada. Kulluhu khobarul mubtada. Minallah jar majurur baik. Baik. Itu salah. Yang benar, seperti jawaban kalian barusan. Al-Qur'anu mubtada. Kulluhu adalah taukit. sedang minallah adalah khobarul mubtada. Kibuhul jumlah. Atau dari jar dan majurur. seperti terlihat pada contoh ini. Kulluhu khobarul mubtada. Kulluhu khobarul mubtada. Kulluhu khobarul mubtada. Sebenarnya dengan mu'akkad sebelumnya. Taukit kullah ini, seperti terlihat, harus diikat dengan domir di ujungnya. Domir yang sesuai dengan mu'akkad sebelumnya itu. Domir yang ada ini kembali kepada mu'akkad. Selain sesuai dengan mu'akkad, dia harus kembali kepada mu'akkad. Jadi kalau orang bertanya, domir di ujung kullah di sini, yaitu domir hu, kembalinya ke mana mas? Jawabannya ke Al-Qur'an sebelumnya. Memang Al-Qur'an sebelumnya menjadi apa mas? Jawabannya, wap'ol bi untuk korotu, tapi dia mu'akkad untuk kullah. Terus kullahnya apa mas? Kullahnya adalah taukit. Emang harus ada domir mas? Harus. Siapa yang mengharuskan domir ini mas? SK Gubernur. Gubernur di seluruh dunia tapi. Domirnya boleh enggak ditukar menjadi ha? Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Enggak sesuai dengan mu'akkad. Emang mana mas? Al-Qur'an. Emang Al-Qur'an kenapa? Kok enggak boleh ha? Domirnya tadi. Al-Qur'an itu mu'akkad. Al-Qur'an itu mu'akkad. Sedangkan domir ha itu mu'akkad. Berarti tidak ada keselarasan. Padahal yang dituntut di sini adalah domir harus berkeselarasan. Dan harus kembali kepada mu'akkad sebelumnya. Kecuali kalau mu'akkadnya harus disesuaikan sebelumnya. Contoh. Korotul majalata kulaha. Itu benar. Mu'anas ya. Karena mu'anas. Sampai poin ini. Saya buka pertanyaan. Ada yang bertanya? Silahkan. Maaf Pak tadi. Mertanya tadi yang mu'anasnya korotul majalata kulaha. Itu benar ya Pak ya? Korotul majalata kulaha. Benar ya Pak ya? Memang benar. Kan saya yang ngasih contoh. Kalau saya yang ngasih contoh, enggak pernah enggak benar. Iya Pak. Sudah. 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 Kan saya kasih contoh, Sudirga. Sudah. 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 Kan tadi saya katakan, kecuali kalau Al-Quran ini kita geser, posisinya diganti dengan kata yang mu'anas. Ambillah contoh. Korotul majalata. Masuk taukit kulaha. Bomir pengikat di ujungnya mesti harus mu'anas. Enggak boleh lagi kulahu. Gimana? Nyambung. Pak Hina. Pak menanya bagaimana membedakan badal istimal sama badal ba'at, Pak. Kan suara itu bagian dari Muhammad. Terus tangan juga. Jadi gimana tuh, Pak? Kok dia bisa jadi badal cakupan? Ya bedalah. Muhammad tanpa suara tetap Muhammad. Muhammad tanpa kaki jadi buntung. Menyakut. Muhammad diem itu enggak cacat dia. Tapi kalau Muhammad tanpa kaki cacat. Gampang membedakannya. Mudah kok. Muhammad dalam contoh ini jalan tanpa sendal tetap Muhammad dia. tapi kalau Muhammad berjalan tanpa kaki orang takut. Nah sendal itu bukan bagian dari diri Muhammad. Hanya pelengkap yang terkandung pada diri Muhammad saja. Itu untuk membedakannya antara istimal dan ba'at. itu. Beda. Yang ba'at itu yang memproduksi suaranya misalnya lidahnya, mulutnya. Pokoknya bagian dari dirinya. Menyatu jadinya. menyatu dan tak terpisahkan lagi dari diri. Tapi kalau ikat pinggangnya, suaranya, apa lagi, bajunya, celananya, sendalnya, aksesoris yang melekat pada badannya, gayanya, lenggak-lenggoknya, langkahnya, itu semua istimal itu. Hanya tercakup tapi bukan bagian. Jelas kan? Ya. Insya Allah jelas. Iya. Bunur Hasanah jelas enggak tuh? Jelas Pak. Banyak pusing. Bapak pusing itu jalan kalau bahasa Malaysia pusing-pusing jalan-jalan. Iya benar. Keliling-keliling. Menai ataf itu Pak. di dalam doa mau tidur itu? Bismikallahumma ahya wa bismikah. Bismikah ahya dan amutnya itu. Pakai wa. Jadi enggak penting makna duluan itu ya? Enggak. Enggak penting. Karena kehadiran wa'u bukan untuk tujuan itu. Al-Waw disitu tujuannya adalah li'ifadatil jama'i. Untuk menginformasikan bergabungnya dua hal atau lebih sebatas itu. Saya jakan belakang ini ada yang mempersoalkan. Yang benar adalah amut wa'ahya. yaitu akal-akalan dia aja dan menyalahi doa Rasulullah. Pinteran dia atau pinteran Rasul? Pinteran dia. Semoga yang tadi Jumat diputer-puter. Iya benar-benar. Benar-benar. Mutak-natik. Apa lagi? Ustadz. Kembali lagi kepada na'at ya dan manut yang sering orang dikatakan sholat di mana misalkan? Di Masjidil Haram apa Al-Masjidil Haram? Yang saya lihat di situ Al-Masjidil Haram kayaknya. Tapi kalau bisa dikatakan sehari-hari gitu. Masjidil Haram. Bagaimana tuh? Ya kita salah kaprah sebenarnya. Salah kaprah itu jadi benar akhirnya. Kalau yang benar kembali kepada bahasa Arab harus Al-Masjidil Haram. Kalau ada Fi Fil-Masjidil Haram. Ilal-Masjidil Haram. Dua-duanya pakai Alif Lam. Karena hubungan antara Al-Masjid dan Al-Haram itu hubungan Al-Masjidil Haram. Sama dengan Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Sama dengan Al-Masjidil Haram. Hubungannya Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Dua-duanya Ma'rifah. Kalau maaf Pak ya. Kalau yang di dalam kalimat yang paling atas di dalam kitab itu setiap kitab Al-Mukod Dimatu Pak ya. Bacanya Pak. Bukan Al-Mukod Dimata ya Pak ya. Al-Mukod Dimatu yang benar Pak ya. Tulisannya Mufraat atau Jama' itu dulu jawab. Al-Mukod Dimatu. Mufraat Pak. Kalau Mufraat enggak ada alasan untuk mengkasrohkannya. Apa penyebab kasroh? Enggak ada kan? Ada. Al-Mukod Dimatu ya Pak itu. Kedudukannya sebagai Mufraat kobarnya kobarnya mahluf. Mahluf ya. Apa lagi? Sudah? Sudah Pak. Sudah. 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 Kita lihat selanjutnya. Perhatikan dua contoh yang berikut ini. Ya, ya. Saya mengerti hal itu. Ini satu. Yang kedua, Alhamdulillah Alhamdulillah acara itu dibuka langsung oleh gubernur sendiri. Contoh A disebut penegasan lafal. Dalam bahasa Arab dinamakan tauqid lafzi. Karena yang diulangi adalah kata. ya, 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 ya. Saya mengerti itu. Pengulangan ya, 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 ya. Itu tadi. Itu adalah pengulangan kata iya, pengulangan lafal namanya. Karena pengulangan lafal maka disebut tauqid lafzi. Seperti itu. ketika parkir atau kita menolong orang untuk parkir yang memarkirkan dia bilang terus, 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 terus. Kanan, kanan, kanan. Kiri, 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 kiri. Stop. Berapa kali dia mengulangi kata itu? Itu namanya pengulangan lafal. Dan dalam pendekatan bahasa itulah yang disebut tauqid lafzi. Penegasannya penegasan berupa lafal atau kata. Dalam Al-Quran ada ditemukan. Haiha ta haiha talimat wa adun. Haiha ta haiha talimat wa adun. Masya Allah. fa innama al-usri yusran innama al-usri yusran Seperti ini pengulangan kata. Kenapa, kenapa? ko dukau mati shola, ko dukau mati shola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha inu. Pengulangan semua itu. Tapi pengulangan ini, penegasan lafal model begini, di luar pembahasan kita, kita enggak bahas. Hanya kita singgung aja bahwa di antara tauqid itu ada yang dinamakan tauqidun lafziyun. Tauqid penegasan yang berupa pengulangan lafal. Yang kita tekankan dalam pembahasan ini, bagian B. Alhamdulillah, acara itu dibuka langsung oleh gubernur sendiri. Coba pahami kalimat bagian B ini. Ketika membuka, menghadiri acara, itu gubernur sendiri atau ada ajudan-ajudan? Gubernur-ajudan ini. Enggak sendiri berarti? Ada ajudan ya? Sendiri menunjukkan. Pakai gubernur. sendirinya bukan menunjukkan orang lain yang membuka. Jadi gubernur itu sendiri. Nah, ini yang saya ingin dengar dari kalian. Menunjukkan, kalian paham, yang dituju dengan kalimat ini bukan menunjukkan kesendirian, sunyi, sepi, tanpa kesan, tanpa kesan. Berjamaah. Tapi yang dimaksud dengan sendiri di sini adalah bukan orang lain. Dirinya sendiri. Karena ini menunjukkan, bukan menunjukkan kesendirian, tanpa orang, tanpa teman, tapi menunjukkan bukan orang lain, maka walaupun jamak, kalimatnya enggak ada masalah. Tetap digunakan sendiri. Boleh-boleh aja. Contoh ya. Kemana 50 anak kemarin itu? Saya cari-cari mereka, enggak ada. 50 anak itu sendiri yang mencuri ternyata. 50 anak itu sendiri. 50 anak tapi sendiri loh. 50-50-nya mencuri gitu ya Pak. Dan bukan orang lain. Mereka. Bukan yang lain. Hanya mereka itulah. Mereka sendiri. Mereka sendiri. Mereka aja masih sendiri coba. Paham yang kita maksud? Paham. Ngerti ya? Iya. Iya. Salah kalian sendiri. Iya betul, begitu. Salah kalian sendiri. Berapa orang kalian? Ada sekitar 40 orang Pak. Salah kalian. 40 orang ini sendiri. Salah kalian sendiri. 40 orang, 40 orangnya salah. Salah betul. Bukan yang lain. Jangan libatkan yang lain. Begitu juga ketika kalimatnya begini. Alhamdulillah, cara itu dibuka langsung oleh Gubernur sendiri. Hore. Ada horenya. Karena gubernurnya berkenan datang gitu loh. Tadinya kawan bicara kita meragukan. Paling juga sekda yang no-on. Atau wakil. Enggak, Alhamdulillah loh. Acara kemarin itu dibuka langsung oleh Gubernur sendiri. Udah ngerti di situ? Ngerti. Oke. 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 Sekarang saya lihat. Ini ada yang kurang nih sebenarnya. Jadi contoh B semacam ini dinamakan penegasan maknawi. Penegasan aspek makna. Bukan dalam bentuk pengulangan lafal. Tapi aspek maknanya yang ditegaskan. Ini yang menjadi ruang bahasan kita. Dengan demikian. Tauqid itu ada dua. Yaitu Tauqidun lafziun dan Tauqidun ma'nawiun. Tauqid lafzi itu adalah penegasan dengan pengulangan kata atau sinonimnya. Atau dengan pengulangan kalimat. Tadi sudah kita sampaikan ya. Pengulangan kata. Kata dimaksud dapat berupa isim zahir. Contoh. Ja'al ustadhu l-ustadhu. Assabirun assabirunahumul faizun. Ini bukan diartikan sudah datang ustad-ustad. Bukan. Ini bukan menunjukkan jama'ah. Menegaskan. Kalau mau diterjemahkan al-ustad sudah benar-benar datang, itu sudah boleh. Orang yang bersabar itu, orang-orang yang bersabar itu, biasanya dalam pengucapan nada sedikit beda. Orang yang bersabar itu, orang-orang yang sabar itu, humul faizun. Mereka lah orang-orang yang faiz. Apa itu faiz? Beruntung. 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 Maksudnya apa beruntung? Nggak rugi? Apa yang dimaksud dengan beruntung di situ? Dengan kata faiz. Tahu nggak? Karena mendapatkan surga. Alat dari Allah. Keberuntungannya mendapatkan surga. Itu faiz itu. Karena tradisi Al-Quran, saya kira nggak terbantah ini, boleh dicek. Tradisi Al-Quran, setiap menggunakan kata fa, zayafuzu, fa uzan, faizun, faiz, dan sebagainya, yang seakar dengan ini, semuanya menunjukkan surga. Coba lihat. Ambil ayat umpamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha'anin nari wa'udu khidal jannah. Maka siapa saja yang dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Faqad faazah. Maka sungguh dia sudah menang, sudah beruntung. Ada yang lebih tegas lagi juga. Ada ayat yang berbunyi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah tihumul faizun. Tidak sama. Pasti surga. Kalau fa, zayafuzu, faiz, fa uzan, itu digunakan, pasti hubungannya dengan surga. Maka doa yang sering dilantunkan orang dalam kesempatan hari raya, minal a'idin wal fa'izin, itu doa bagus. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada kebaikan, kebenaran. Dan semoga termasuk orang-orang yang ahli surga. Asal tulisannya benar, pakai zay, jangan pakai zal, apalagi pakai roh. Minal a'idin pakai zal, wal fa'irin pakai roh. Semoga termasuk golongan tikus. Minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini yang mau saya tanya nih Pak Ustaz, bagaimana tuh pengucapan begitu di hari raya? Ya itu boleh nggak masalah. Cuma jangan dipahami bahwa kalimat mohon maaf tadi itu arti dari minal a'idin tadi. Itu maksud pengulangan kata ada sih Pak? Kata yang diulangi? Iya banyak di Quran itu mempertegas ya? Iya mempertegas. Maka dinamakan tawqid lafzi. Pengulangan seperti itu. Itu kan tawqid lafzi nya ya. Dirga udah selesai jemput ibu sebentar banget. Tadi mau jemput ibu tapi nggak jadi ada bapak saya. Tadi maaf ya, soalnya ada musibah temen SMP-nya adik saya meninggal. Habis ngelayat tadi ibu saya. Dekat rumah sih, ini mana? Di bodog jagung. Dekat nggak bodog kacang? Coket Pak, sama bodog kacang bersebelahan. Jauh dengan bodog cabai ya? Jauh. Jauh dari bodog cabai Pak. Apalagi bodog kopi. Iya. Bodog kopi ya? Sama bodog rajak jauh Pak. Padahal di kebunnya bertertangga itu. Bodog kacang sama bodog cabai. Iya di kebunnya bertertangga. Bodog kacang sama bodog kacang. Paling beberapa kilometer, sekitar 10-an. Eh Pak, 15 kilometer lah. Bodog pinang tuh. Bersebelahan sama bodog indah tuh. Yang kedua, Bamiro. Rai tuka anta. Rai tuka anta. Anta antal hawbir. Kamu yang hadir. Saya melihat kamu. Saya melihat kamu. Benar-benar kamu. Saya melihat kamu. Ya kamu. Rai tuka anta. Rai tuka huwa. Rai tuhum hum. Rai tukum antum. Saya melihat kamu. Ya kamu. Saya benar-benar melihatmu. Saya benar-benar melihat kamu. Kamu. Oh jangan dikamu-kamu. Kamu-kamu. Katanya mau beli buah. Katanya mau beli buah. Kemudian. Bersama. Oke yang ketiga adalah fi'il bisa diulang nazal nazal motor koro'a 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 akhi kita baru empamanya itu boleh boleh ada pengulangan yang keempat huruf tidak saya tidak mengatakan kecuali yang hak la la akulu ilal haq sinonim kata faza intasur al-muslimun menang orang Islam itu menang hal-hal mudaris hal-hal mudaris kalimat atau jumlah pengulangan seperti ini maksimal tiga kali enggak boleh lebih dari itu dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa Indonesia apalagi terharian tradisinya ya bebas-bebas aja kan enggak mengikat tata bahasa Arab bahasa Arab tata bahasa Indonesia bahasa Indonesia atau kalau tradisi ada kebiasaan orang bicara ya berdasarkan adat masing-masing gagap Ia turun kita sampai ketika naik kendaraan umum ketika kita sampai di tempat kita kita bilang kepada supirnya Kiri, 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 kiri. Ini taukit, tapi taukitnya taukit Love Z. Nah, ini yang menjadi bahasan kita di sini sekarang. Yang kedua, atau B, yaitu penegasan dengan menggunakan kata tertentu, bukan pengulangan. Tapi ada kata yang digunakan, dan kata itu tertentu, tidak boleh yang lain-lain. Yaitu, nafas, a'in, kila, kilta, kullun, jami'un, ammatun. Saya tanya, apa arti nafas? Diri sendiri. Oke. Yang kedua, a'in, apa artinya? Mata. Kedua mata. Ketika kita belajar taukit begini, kita tinggalkan arti mata barusan. A'in di sini sama dengan nafas, yaitu diri. Atau sendiri. Atau sendiri. Jadi, jangan diartikan mata lagi. Kila juga sendiri ya, kila ya. Kalau kila beda, kila kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Kilta kedua-duanya sama. Bedanya kalau kila itu mutakar, kilta itu mu'anas. Kulun, jami'ah, ammah, sama. Seluruhnya. Semuanya. Zuhur yang berapa? Zuhur yang berapa? Yang sebenarnya sewa tiga sembilan, Pak. Masih lima menit ya? Iya, Pak. Lagi maju sekarang, juhur. Kalau di bulan September, Oktober. Mau puasa, biasanya. Kalau mau puasa, maju. Iya, kalau lagi puasa Ramadan, maju. Jadi kalau maghrib, kalau misalnya di bulan September, Oktober, jam 17, sewa 47. Cepat ini dong, ta'jil ya? Iya, Pak. Itu banget, ta'jil. Pisang goreng, Masa Arabnya, Pak? Enggak ada. Mau zun, apa ya? Goreng, kalau goreng, kalau goreng, mau zun. Kolak, Masa Arabnya, Pak? Itu, enggak tahu. Kelepon. Kelepon apa? Kelepon ya, kelepon. Telepon. 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 Kolak ya, kolak. Bahasa Arabnya, semua itu bahasa Arabnya, ta'jil. Oh. Ta'jil. Oh, jil, bukannya menjelaskan, Ustaz. Bukannya menjelaskan. Coba aja. Ketika jelang berbuka, jalan-jalan aja ke pasar tradisional. Ada kolak, ada kelepon. Di meja-meja penjual dijajar di pinggir jalan, apalagi tanah abang situ, itu ada tulisannya, dijual ke jelan. Yang kita lihat, ya itu tadi. Lontong, kelepon, gorengan-gorengan. Oke, nanti aja kalau begitu kita jelaskan lagi ya, ini bagian B-nya ya. Udah hampir zuhur nih. Tiga menit lagi. Oke, kita batasi pertemuan ini. Insya Allah pada pertemuan mendatang, baru kita uraikan secara rinci tentang Tauqid Ma'nawi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin. Mbah khairan khairan khairan. Sehat selalu. Amin. Dan insya Allah saya nggak lupa untuk meng-share ini. Dan sebelumnya, saya terima kasih ke Al-Farazi sudah menyisihkan sebagian dari rezeki Allah untuk rumah Allah yang tengah kami selesaikan. Pembangunannya. Yang lain-lain, jika berkenan, ditunggu. Terima kasih. Umar rekeningnya, Stas. Ya, Pak. Umar rekeningnya, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Pak, kita foto dulu sebentar ya. Iya, iya. Silahkan. Buka dulu kameranya Pak Oman. Bu Epi. Pak Siti lagi di jalanan. Rizka, Rizka, Bukesi. Pak Oman ada. Ada, Pak Oman. Pak Oman ada, Pak Ben. Alhamdulillah. Pak Oman. Iya. Dibuka dulu, Pak. Bukan teman-teman. Sampai, Pak. Ya, disalahkan teman-teman kita dari dulu. Oke. Nah, ini Pak Oman nggak kawatir. Sampai aja deh. Sampai, Pak. Sampai, Pak. Satu, dua, tiga. Jaya bebas. Di hari Maulik Nabi. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih. Sampai jumpa.